Halo semua, balik lagi bareng gue di channel Invikret Project Di video kali ini, gue pengen ngebahas seputar romansa di Classroom of the Elite Tepatnya di season 3 yang sekarang lagi tayang Jadi, nantinya di season 3, kita bakal ngelihat Ayanokoji yang memulai hubungan asmara Hubungan romansa ini bakal jadi penutup di season kali ini Well, gue yakin semua udah pernah tau siapa yang bakal dipacari oleh Ayanokoji Yap, gadis itu adalah Kei Karuizawa Yang dulunya jarang sekali disorot, di sepanjang season 2 dan season 3 Kei mulai mendapatkan banyak jam tayang Awalnya, dia menjalin hubungan timbal balik Dimana Kei akan dilindungi oleh Ayanokoji Dan sebagai gantinya, Kei akan menjadi sumber informasi bagi Ayanokoji Tapi secara perlahan mereka menjalin hubungan rahasia itu Kei lama-kelamaan mulai jatuh hati Dia memberikan coklat dan juga memberikan perhatian Dan Ayanokoji juga secara perlahan mulai menunjukkan perhatian yang serupa Well, memang sulit berarti percaya seorang Ayanokoji bisa jatuh cinta Tapi nantinya, di akhir season, kita akan diperlihatkan momen dimana Ayanokoji nembak Kei Ayanokoji sempat menyusun rencana supaya Kei cemburu dan kesal Hal itu dilakukan agar pernyataan cintanya bisa memiliki impact yang lebih Di dalam light novelnya, ketika dia nembak Kei, Ayanokoji sempat berkata Bahwa dirinya jatuh cinta pada Kei Dan dia juga berkata bahwa dia masih belajar tentang hubungan asmara ini Memang kerasa sangat manis Tapi, ada satu monolog yang cukup mengkhawatirkan Ayanokoji menganggap bahwa hubungan asmara yang dia jalani ini sebagai sebuah buku Yang mana akan ada sebuah akhir ketika seluruhnya telah dipelajari Walau begitu, dia juga sempat bermonolog bahwa semoga saja dia bisa menghargai Kei Well, mengingat ini adalah Ayanokoji, semua hal bisa saja terjadi Entah dia memang jatuh cinta atau justru dia hanya memperalat Kei Belum ada kepastian soal itu Tapi yang pasti, nantinya di hubungan asmara baru ini Akan ada banyak momen seru dan momen romantis yang sangat manis Yang tentunya, bakal sangat menarik buat kita nantikan Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini Terima kasih udah mampir Dan sampai jumpa di video selanjutnya